Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi tiga jenazah baru, salah satunya warga negara asing. Hingga hari ke-15, tim DVI telah mengidentifikasi 85 jenazah dengan total sampel 666 sampel. Kepala Rumah Sakit Polri Kramatjati, Brigjen Pol Musyafa, menyebut warga negara asing yang berhasil teridentifikasi, yaitu warga negara Italia berjenis kelamin laki-laki atas nama Andrea Manfredi. Dua lainnya merupakan warga negara Indonesia atas nama Alfiani Hidayatul Solika, perempuan 19 tahun, serta Adonia Magdiel Bongkal, laki-laki berusia 52 tahun. Ketiganya berhasil teridentifikasi menggunakan sampel DNA. Tim DVI pun terus melakukan proses pemeriksaan dan penyocokan sampel DNA jenazah dengan data antimortem yang dimiliki. Menerima evakuasi dari hasil sidang rekonsiliasi pada hari Selasa, panggal 13 November 2018, pukul 14.00 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara 31 R. Sukamto, di mana ada tiga penumpang yang dinyatakan teridentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah nomor PM 002 M dari kantong jenazah nomor DVI 00 garis miring klien Tanjung Priuk, garis miring 002 teridentifikasi sebagai antemortem nomor 092 penumpang atas nama Adonia Magdiel Bongkal, saya ulangi, Adonia Magdiel Bongkal, seorang laki-laki usia 52 tahun melalui hasil pemeriksaan DNA. Yang kedua, jenazah nomor PM 001 dari kantong jenazah nomor DVI 00 garis miring Lion Tanjung Priuk, garis miring 001 teridentifikasi sebagai AM nomor 199 penumpang atas nama Alfiani Hidayatul Solihah, seorang perempuan usia 19 tahun.